Intro Pemirsa, nasib selebgram Marlene tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini lantaran nasib yang dialaminya selama menikah dengan suami sirinya, Manchardin Malik, yang tidak lain adalah ayah kandung dari Taki Malik. Ya, didampingi kuasa hukumnya, saat jumpa pers di hadapan awak media minggu kemarin di kawasan kebayoran baru, Marlene mengungkapkan kalau selama dua tahun membina rumah tangga dengan pria pilihannya, perempuan yang wajahnya kerap mondar-mandir di dunia maya itu, banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tak tahan akan pelakuan kasar yang dilakukan suaminya tersebut, ia pun memutuskan untuk membuka cerita kelamnya ke publik yang selama ini ia tutupi. Itu tadi, udah kami sampaikan, bahwa klien kami ini, Bu Marlene datang ke kita itu dengan membawa adanya hasil visum. Di situ kami tentunya sebagai praktis hukum dan kuasa hukum daripada Bu Marlene, target juga melihat visum ini yang membuktikan secara rekamnya di situ bahwa itu ada. Sampai kami masalah sensitif. Sampai kami masalah sensitif. Kalau untuk masalah itu saya tidak paham, tapi adik saya ceritanya sekitar seminggu yang lalu lah dengan saya. Dia bilang bahwa ini udah gak benar, ini gak benar, gue harus gimana? Ya lu salah, itu saya bilang gitu kan dengan adik saya. Ini udah menyimpang dari norma-norma agama. Dorita yang dialami selebgram cantik itu tidak hanya sampai di situ. Tak hanya mengalami KDRT, selama menikah, Marlene juga dipelakukan tidak baik saat berhubungan sebagai suami istri. Ketidakmauan itulah yang membuat ayah dari taki Malik itu diduga melakukan tindak kekerasan. Bu Marlene sendiri sebetulnya tidak mengendaki hal itu. Yang diketahui sendiri juga oleh Bu Marlene bahwa itu adalah dilarang oleh agama ya. Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hal itu dilarang oleh agama ya. Nah terus bagaimana sikapnya dia tetap? Ya dia bilang kan katanya menghalalkan, ada ulama menghalalkan dan mengharamkan. Terus saya bilang berarti Abi yang menghalalkan gitu kan. Dia bilang ya dengan dia ini, iya ini gitu. Nah dia memaksakan itu gitu ke saya gitu kan. Adik saya tuh, adik saya kebetulan baru belajar agama. Namanya orang baru belajar itu masih gampang dibodoh-bodohin. Masih gampang dibodoh-bodohin. Dia tahunya si Abi ini paham dengan agama dan dia bicaranya akan dibimbing seolah-olah dia bapaknya si taki Malik ini ahli dengan agama. Dia merasa dibohongkan lah adik saya. Rumah tangga yang belum lama diberai itu kini harus hancur. Padahal saat pernikahan mereka tampak bahagia. Hal itu terlihat kalau Man Shardin begitu lantang mengucap akad nikah di hadapan penghulu. Karena dalam Al-Quran ini sudah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, di dalam suatu matanya seorang suami merukakan pakaian belakang istri, di dalam suatu matanya seorang suami merukakan pakaian belakang istri, saya terima nikah dan kawin yang maklina, dokternya binti gini kawurung al-maklum dengan mas kawin tersebut dibayar kunai. Sah, sah. Saya nggak tahu karena penghulunya itu dari beliau. Ini apartemen Grand Menteng. Nggak, gitu. Dia itu, ya saya nggak tahu ya, dia bilang tadinya awalnya mau menikah di Depok. Sudah diurus di Depok, ternyata dia menyuruh di Menteng, gitu. Katanya dari teman, gitu. Penghulu itu memang katanya suka sering menikahkan di apartemen itu. Berasa tersiksa dan tak tahan atas pelakuan suaminya, ia berencana menggugah cerai Manchardin. Tapi sayang, keinginan tersebut ditentang oleh sang suami. Saya belum mau pisah. Saya belum mau berpisah, gitu ya? Sang suami tidak menghendaki berpisah. Saya cuma ingin cerai aja dari dia, gitu. Ya. Bahwa yang datang ini adalah seorang perempuan yang merasa dirinya sudah tidak mau tinggal bersama lagi karena selama tinggal bersama, sejak pernikahan itu terjadi, dia merasa bahwa secara fisik, fisik dan fisik, itu mengalami, kalau dibilang cedera, ada dukaan karena ada visum, gitu loh. Nah, kalau secara psikis, memang sudah tidak sanggup lagi dia tinggal di situ. Karena apa? Karena dia mengalami hal-hal yang traumatik, gitu loh. Yang tidak sewajarnya, sebagai hubungan suami-istri. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih.